Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku, Jiglicious. Hari ini kita akan bikin tutorial makeup yang bikin kulit kelihatan lebih sehat dan lebih fresh untuk kulit sawah matang. Definisi terlihat lebih sehat itu nggak harus jadi lebih putih dengan warna kulit asli kita pun. Kita masih tetap bisa membuat kulit kita terlihat lebih sehat, apalagi buat kalian yang punya banyak bekas jerawat kayak aku atau kulitnya Agne Prone Skin. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada dua. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Karena hasil yang kita dapatkan, kita pengen kulit terlihat lebih sehat, maka aku mau start pake Bio Beauty Lab, ini tuh face oil yang seri Luxurious. Aku pernah review ini juga di TikTok karena emang produknya oke banget, ini tuh bagus banget, bisa dijadiin moisturizer atau bisa dipake setelah serum. Tapi biasanya aku jadiin moisturizer sih. Ini tuh untuk menghidrasi, menenangkan, dan juga bisa mencerahkan kulit. Kalian jangan beranggapan kalau kulit berminyak itu nggak butuh face oil, nope, butuh tetep face oil, tapi cara penggunaannya harus diatur. Karena face oil ini bermanfaat banget untuk kulit kita. Ini aku pakenya cuma kayak dua tetes aja. Tadi aku gosok tuh di tangan, harus digosok dulu di tangan karena biar si oilnya itu menghangat di tangan kita, baru dikewajahin. Ini memang sensasinya namanya oil kan, jadi agak-agak lengket, tapi dia nggak ganggu sih. Ini adalah salah satu rahasia biar si kulit itu warnanya bisa merata dan lebih kelihatan cerah. Ini aku pake concealer yang warna orange. Nah, untuk produk ini dipakainya tuh di bawah mata, terus di bekas-bekas jerawat yang menghitam. Oke, ini aku lebih zoomin ya biar kalian bisa lihat lebih deket. Ini aku pake di bawah mata, terus di bekas-bekas jerawat. Nah, kalau di bagian hidung sini juga kan kadang suka kayak kelihatan hitam-hitam, bisa kalian pakein juga. Aku tuh bekas jerawatnya menghitam, makanya aku color correction-nya lebih seneng pake yang orange. Kalau udah kita ratain aja pake jari. Ini di tap-tap aja. Dulu aku berpikir si color correction ini tuh nggak ngaruh ya, tapi makin kesini, makin sering makeup. Aku langsung jadi ngerti gitu, oh fungsinya itu untuk ngasih base warna, biar nanti bisa kelihatan lebih merata. Berikutnya, aku mau pake cushion dari Makeover yang Hydra Stay. Aku udah pernah nge-review produk ini di video berbeda, jadi nanti kalian cek aja di video aku yang lain. Salah satu tipsnya juga, kalau kalian pengen memperlihatkan kulit yang sehat pada saat makeup, pilih shades warna complexion yang mirip sama warna kalian yang paling mendekati, supaya si makeupnya itu kelihatan natural. Terus yang kedua, kalau kulit kalian kering, kalian pilih produk yang bisa menghidrasi atau hasilnya lebih dewy. Tapi kalau kulit kalian berminyak parah, kalian bisa pake produk yang hasilnya matte. Jadi pastiin kalian tuh pake produk yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Di review yang kemarin, aku pake shades W42 dan menurut aku itu terlalu terang, makanya hari ini aku mau pake yang shades N50 hari ini. Oke, ini aku close up-in biar kelihatan jelas. Tuh, ini tuh hasilnya masih ada kayak dewy naturalnya, karena emang basicnya kulit aku kering sih. Jadi buat kalian yang suka bilang, kulit kering itu nggak akan jerawatan, nggak itu bohong. Buktinya kulit aku kering, tapi sering banget jerawatan. Nah, ini sedikit tips dari aku. Kalau kalian pengen makeup kalian itu kelihatan natural, kulitnya lebih sehat, terus kelihatan lebih fresh, kuncinya itu kalian harus bener-bener nemu complexion yang menurut kalian enak dan cocok banget di kulit kalian. Nah, ini jadi hasil akhirnya. Tuh, kalian lihat deh. Ini tuh masih ada glownya, tapi natural banget. Dan walaupun aku udah pake complexion, karena si complexionnya itu warnanya mendekati warna kulit wajah aku banget. Jadi hasilnya tuh bagus. Bener-bener bikin kulit kelihatan lebih sehat, nggak yang kayak dempul gitu. Sebenernya ini selera sih, ada yang lebih suka pake complexion atau makeup yang lebih cerah. Cuma hari ini kan temanya itu memang makeup yang membuat kulit terlihat natural dan lebih sehat. Nah, ini aku tunjukin sama kalian. Nah, berikutnya untuk ngasih dimensi di wajah kita, kita akan pake concealer. Aku akan pake di bagian mata sini. Diidung juga. Biar si makeupnya tuh nggak terlalu flat gitu ya si wajahnya. Nah, di sini. Untuk concealernya, ini aku pake L'Oreal yang True Match. Tapi, oh ini ada shadenya nih. Shadenya itu yang Creamy Beige. Langsung aja kita ratain. Nah, kayak gini kan jadi kelihatan tuh si bawah matanya kelihatan lebih cerah. Nah, berikutnya kita akan set si makeupnya pake, ini pake powder. Aku mau pake Luque Cosmetic yang Holy Perfecting Press Powder. Jadi, ini tuh compact powder gitu, shades yang Maya Medium. Sedikit tips dari aku, kalau memang kalian pengen si makeupnya itu kelihatan ringan, pakenya langsung aja compact powder nggak apa-apa. Tetep bisa awet kok, jadi biar nggak terlalu tebal. Terus, misalnya kalian udah pake cushion, jangan langsung dipakein bedak. Jadi, tunggu dulu beberapa saat, sekitar 3 menitan gitu. Supaya si complexionnya nempel dulu di wajah kita. Jadi, biar nggak cakey juga. Oke, nah ini udah sih kayaknya udah aku tungguin. Sekarang kita akan langsung aja pake bedaknya. Cuman di kayak giniin aja nih, di tap-tap pake brush. Nah, ke mukanya di tap-tap pelan-pelan. Karena kita tetep pengen hasil makeup yang ringan dan natural gitu kan ya. Oke, nah sampai tahap sini udah oke sih secara complexion. Tuh, kalian bisa lihat ini hasilnya halus tapi nggak terlalu tebal. Kita akan ke alis dulu. Dan ini aku pake pencil brown dari Luxe Crime. Mereka lagi ada promo paket bundling sama Mizu. Jadi, dapet ini, pencil alis dan Mizu yang si eyelinernya. Kalian cek aja di Instagram mereka. Aku juga nggak tau pas video ini tayang apa udah habis atau promonya masih berlaku. Kalau misalnya kalian perhatiin, alis aku juga nggak simetrisnya. Ini tuh kayak lebih turun daripada yang ini. Makanya emang agak-agak susah sih kalau bikin alis. Oke, ini aku pakein si spoolie-nya dulu untuk ngerapihin. Jadi, aku tarik-tarik ke atas. Untuk pensil alis Luxe Crime ini tuh bentuknya kecil banget. Jadi, enak banget pada saat nge-aplikasiin. Karena bisa presisi banget ya. Aku mulai dulu dari depan. Kalau yang depan tuh cuma kayak diarsir doang. Terus aku bingkai. Baru bagian atasnya aku bingkai juga. Tuh, udah. Kita tinggal ngisi bagian dalamnya sekarang. Tuh, ini pensil alisnya tuh emang enak banget. Nah, kalau mau yang natural diisinya cuma di garis-garis aja. Nggak usah terlalu tebal. Nah, udah deh kayak gini. Nanti kalau ini terlalu gede, kita akan kecilin pake concealer nih. Pake lagi di sebelah kiri. Nah, ini udah beres sebenernya. Kita rapihin sedikit untuk bawahnya. Aku udah sering bilang, kalian cari brush yang bentuknya kayak gini. Kalau bisa yang tipis. Terus pakein cushion atau si complexion yang tadi kalian pake. Rapihin untuk bagian bawah si alisnya. Tipis-tipis aja. Kayak untuk ngerapihin doang gitu. Tuh. Nah, ini untuk peralisan udah selesai. Kayak gini aja. Ini aku suka banget sama complexionnya. Kalau misalnya alis itu memang tiap orang kan sebenernya beda-beda. Jadi, kalian sesuaikan aja sama selera dan bentuk wajah kalian. Sekarang kita akan menuju ke mata. Hari ini aku mau pake eyeshadow dari Etude. Ini tuh yang Milky Play Color Eyes. Ini warnanya bagus banget. Warnanya tuh makeup Korea banget. Ini shimmernya tuh ada tiga warna. Dan si shimmernya bagus banget. Emang sih untuk warna-warna ininya tuh kayak terlalu pale gitu. Tapi asli untuk si shimmernya ini worth banget. Jadi, kalau misalnya kalian mau nanti aku taruh di link di description box. Supaya kalau mau order sama-sama aku. Kalian tinggal klik-klik aja. Aku ini tuh yang strawberry milk. Jadi, nuansanya ada yang pinkis-pinkisnya kayak gitu. Kita akan mulai dengan warna yang coklat. Nah, aku akan mulai dulu dari warna yang ini di seluruh kelopak mata aku. Oke, berikutnya. Ini masih pake brush yang tadi aku mau pake warna coklat yang lebih tua. Kalo disini sih namanya itu hay strawberry katanya gitu. Pakenya cuma kayak diratain gini aja. Nah, ini aku ratain aja. Nah, jadi ini ya hasilnya tuh. Warnanya natural banget. Jadi, kalo misalnya kalian emang pengen kayak udah gini aja pun bisa. Ini udah cukup sih warnanya menurut aku segini. Nah, yang berikutnya. Ini aku mau pake warna shimmer. Kalo shimmer aku gak pake satu. Jadi, aku gabungin tiga-tiganya aja. Karena emang ini bagus banget. Jadi, aku tap-tapin gini. Gini dan gini. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini ya tuh. Kalian bisa liat. Ini si shimmernya itu. Sebenernya ini si shimmernya tuh keliatan banget. Dan bikin mata tuh jadi kayak lebih berbinar gitu. Nah, tambahan kalo kalian pengen si makeupnya itu makin pop out keluar. Disininya kasih eyeshadow yang paling terang. Yang warnanya paling muda sih shimmernya. Nah, yang berikutnya. Ini aku masih zoom. Karena kita masih fokus di bagian makeup mata. Ini aku pake eyeliner dari Mizu. Yang tadi aku bilang lagi ada promo sama Luxe Crime. Ini aku pake di bagian ujung luar mata. Ini eyelinernya tuh enak banget ya. Bikin, kalo apa sih, si aplikatornya tuh membuat kita mudah banget bikin garis di mata. Jujur, biasanya aku jarang banget pake bulu mata palsu kalo buat makeup-makeup natural gitu. Tapi hari ini aku punya Artisan Pro. Jadi aku mau pake bulu mata palsu Artisan Pro. Ini tuh yang kode 618. Aku mau pake satu layer aja. Oke, nah ini bulu matanya udah selesai. Tapi tadi kayak gak kerekam gitu. Gak apa-apa lah. Tapi kalian bisa liat ini Artisan Pro. Cantik banget. Keliatannya natural banget. Nah, udah beres untuk matanya. Sekarang kita akan nge-shading idung. Nah, untuk shading idungnya ini aku mau pake Madame G. Ini tuh yang Make It Sharp Contour Powder. Ini murah banget harganya. Kayak cuma Rp20.000 sekian lah. Tapi aku suka warnanya. Ini aku pakein pake jari aja untuk nge-shade idung aku. Tuh, warnanya tuh masuk sama warna kulit aku. Jadi, walaupun murah, aku sering banget pake ini. Karena sekarang banyak banget loh produk-produk lokal yang harganya murah tapi bagus sebenernya. Oke, nah ini idungnya udah terlihat lebih mancung. Nah, konturnya tuh tipis aja. Cuman kayak untuk mempertegas doang gitu. Jadi, masih keliatan natural kan. Nah, berikutnya aku akan nge-contour pipi aku sedikit. Kalau buat makeup tipe yang kayak gini, aku nggak pernah pake contour dalam. Bener-bener semuanya di luar aja. Nah, ini kan udah beres tuh hasilnya bagus. Berikutnya aku akan pake blush on. Aku pake Amina Chiclet kesukaan kita bersama. Aku pake shade yang Marshmallow Lady. Ini warnanya tuh bagus banget sih, Marshmallow Lady. Kalau kalian punya kulit selalu matang, beli Amina Chicletnya yang Marshmallow Lady ya. Tuh, kayak gini aja. Ini sumpah makeup walaupun full, tapi hasilnya tuh natural dan bikin muka jadi fresh banget. Nah, kalau misalnya kalian emang team makeup yang glowing banget gitu, kalian bisa tambahin highlighter di sini, di sini, di jidat juga, dan di dagu. Kalau aku pakenya yang pasti sih di idung. Biar idungnya makin terlihat lebih mancung. Kalau misalnya kalian mau nambahin di jidat juga boleh sih. Tapi kalau aku nggak terlalu suka, jadi di pipi aja. Ini masih pake eyeshadow yang tadi ya, jadi ini multifungsi. Nah, ini sebenernya udah hampir beres. Ini aku suka banget sama makeupnya hari ini. Untuk yang berikutnya, aku mau pake lip cream. Ini tuh yang dari Amina Creamy Tint. Ini yang Peach Crush. Ini warnanya bestseller banget. Cepet banget abis waktu pertama launching. Aku nggak akan bikin ombre, jadi aku bikin full aja. Tapi nanti di atasnya, aku pakein top coat nasi Vick. Nah, ini nasi Vick. Aku pake yang Apricot Jam. Ini tuh nasi Vick Glossy Mood Lip Tint. Aku suka banget-banget sama produk ini. Nanti semua produk yang aku pake disini, akan aku taruh linknya di description box. Jadi kalau kalian naksir salah satu produknya, kalian tinggal klik aja, oke? Ini tuh emang hasilnya glossy, tapi nggak lengket. Nah, udah deh. Aku lebih suka sih nggak matte ya bibirnya, jadi kayak kelihatan lebih sehat gitu. Ini aku akan ngerapihin dulu rambut aku, baru aku akan balik lagi sama kalian. Terima kasih telah menonton! Oke, nah jadi ini hasil makeupnya. Menurut kalian gimana? Atau di antara produk-produk yang tadi aku sebutin, udah ada produk yang jadi holy grail kalian, kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, atau kalian pengen tanyain, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, JigliciousSnya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Daaah!